Hai teman-teman, hari ini kita berkunjung ke makam Ratu Labuhan. Makam ini terletak di dekat situs Masjid Kauman Parat. Ratu Labuhan merupakan Ratu Wetan atau Permaisuri Kedua dari Amangkurat I. Beliau juga merupakan ibu dari Pangeran Pugar atau yang kelak dikenal sebagai Paku Buwono I. Mari kita simak penjelasan Pak Rusmanto sebagai Juru Kunci Situs Makam Labuhan. Kaceng Panemban Romo, ini adalah daerah Klaten. Terus Kaceng Panemban Romo itu mantuni pun Pangeran Purbuyukale. Terus kami sepingat galeh maka. Kita juga tidak mengharapnya salah satu hal yang lebih baik. Jika ibu, minta Bapak, Pak Romo itu pangkan Pangeran Romo. Tapi beliau ini istrinya Sunan Amangkuretra tubuhnya bukan? Udah istilahnya disini. putranya Panembaan Romo Panembaan Romo itu Kajoran, yang nutup belanya kalau nama Kajoran itu kan termasuk yang agamanya kuat, jadi misalnya di daerah mana itu yang namanya Kajoran, Kajoran itu agamanya paling kuat, itu rata-rata karena masih ada keturunan dari Panembaan Romo tapi beliau dimakamkan disini karena apa? ya, kajoran itu belakang bukan, jenipun waktu Pak Jimantan ini menganggir, tapi waktu jenayah itu mau diangkat, mau dibukur di Pak Jimantan, diangkat karena tidak keluar, tapi yang dibesan itu yang abdi kinasinya yang sebelah diangkat itu namanya Nyai Rawit, Nyai Rawit itu yang dipesani sama Kejelalbaban, bermocerak sama kaulane, walaupun kebangsawananya, kelingratanya disabut, dia pinginnya dekat dengan rakyatnya. Kalau dikenal sini kan menyebut wanita sufi, suci kan, ya itu, yang berdekat dengan rakyatnya itu. Oh, apa, memang dulu di sini, di sini keraton kan ya? Iya, keraton-keraton di belarat itu. Terus dimakamkan di dekat, itu Mesjid Agungan mesjidnya itu. Jadi, yang mengikuti Tanjeng Ratu Pelabuhan itu kan banyak, termasuk abdi-abdi, ya itu pejurit dari, apa itu, pejurit Juranoto dari Dayang-Dayang juga ada, itu jadinya. ya, tapi, Tanjeng Ratu Pelabuhan itu juga, apa ya, jadinya, yang ngakutin mereka, kena kutub, kena kutuban dari suaminya. Amangkurat? Iya, iya. Semua namangkuratakung kan banyak sekali waktu pemerintahannya itu membunuh ulama. Bahkan sampai ribuan. Setelah itu kan banyak, apa ya, jadinya prajurit juga, ada kaulanya yang memberuntah. Sebenarnya itu memberuntah itu, niatnya itu cuma ingin, apa ya, ingin, eh, menghilangkan, apa, menghilangkan Belanda dari muka, muka, ini, keraton Muttaram itu, itu, tapi yang ditanggapi oleh Juranamangkuratakung dikenal memberuntah sama raja. Nah, kebetulan, Truno Julio, itu kan juga bersulitnya Truno Julio yang paling setia. itu yang, yang bedah keraton pelaret. Yang bedah keraton pelaret kan Truno Julio. Itu masih tunggal susun sama kanjeng Ratu Pelaguan ini. Soalnya kanjeng Ratu Pelaguan itu waktu kecilnya, kan dipe anak angkat sama kanjeng Adipati Cakran yang ngerak, mungkin seketika yang mendurung. Tulisan Arab ya Pak ya? Bacanya apa, Pak? Ini kan Kanjeng Ratu, Palabuhan, Tingkeng Ibu, Saking Maduro. Terus diganti? Dikanti nih, ada cerita ngelaki nih. Oh ada juga? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Jangan 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 Tuhan tulisannya, Ikeng Ibu Seking Maduro. Sebenarnya itu Ibu Angkar. Yang aslinya itu dari, apa tuh, cucu dari Panembaan, Pandian Anu Panembaan, Purboyo. Berarti dia kutukannya di apa, kutukannya apa gitu Pak? Nah kutukannya, dia di makaman di sini, makam di sini itu, jangan sampai terkenal. Seperti, Pak Jimatan, Pak Jimatan, Kuta Gede, Wat Gale, karena ini membantu musuh. Ya Rawid, Ya Rawid. Aku Putri. Beliau siapa? Abdinya Binaseh. Banyak ratu-ratu. Yang ini sayang-sayang. Ini Roro Temon sama Yandi. Yang di sela, Dimur. Ini hierya dayanya. Ini tilang-sari, gitu. Bilang-sari dan tilang-masih. Yang ini, Yang ini suronoto-reksonoto. Reksonoto, reksa itu jadi? reksa itu kan yang nunggu reksa, reksa, noto jadi yang menunggu panjiratu kalau orang sang sewi ini juga senopati? iya di sini sebenarnya banyak yang apa ya, di sini itu yang terbendang di tanah itu banyak sekitar 27 tapi kalau yang dikelompokkan di sini cuma yang di dalamnya? di dalamnya yang inti tapi ini sebenarnya masih ada di dalam sini? ini kan di sini sekitar 27 tapi dulu hancur atau memang tidak ada nisannya? ada, ada nisannya nanti di keduk, segini saja sudah kelihatan kok oh tidak ada tetaknya itu nisannya termasuk di sini yang sebelah itu kan ada nisannya di bawah ini kan ada nisannya ini kan nisannya ini kan nisannya asli nih yang ini oh iya ada ada ini ada sedikit saja keritung buat batu sedikit ini ini bawahnya ada kerasi ini kan masak tapi kenapa kok tidak dibikin makam seperti itu Pak? Karena dulu sini tuh, waktu jalan Semwono, disini tuh tanah yang jadi kata, kebun. Itu kan anunya sini, bedeng yang matang di sini. Lepas katoran sini. Nah, terus ini ternyata ada makar-makar itu. Yang dulu sana itu kan tulisannya juga Arab. Yang Suromoto itu, ya bilang di sana. Nah, terus yang sebelah malah itu ke baratnya pengimangan masjid itu kan ada makamnya, termasuk makam kayak Tunggul Gulung. Itu kelihatan siapa? Tunggul Gulung kan usahanya tertungguin. Iya. Kalau tadi yang satu, siapa Pak? Kalau itu nitiprono. Nitiprono itu yang, misalnya yang nitik. Oh, oh. Waktu, apa ya, daerah barat itu kalau dibuat raton cocok enggak? Oh. Kan nitiprono. Kalau itu sama gue nitian. Oh, oh, oh. Kan rata-rata jaman kelasan tuh meh sama tuh. Iya, iya. Nama-namanya ibu. Nama-namanya meh sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian perjalanan kita hari ini. Tolong like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa.